Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan apresiasi kepada maskapai penerbangan internasional yang membuka rute penerbangan baru ke Indonesia. Penambahan rute penerbangan bisa membantu Indonesia untuk mencapai target kunjungan Wisman 2024 sebesar 14,3 juta kunjungan. Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi sejumlah maskapai penerbangan internasional yang membuka rute penerbangan baru ke Indonesia yang berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara. Adia Tama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata yang mengatakan maskapai-maskapai yang membuka rute penerbangan baru tersebut adalah Skut dan Air Asia. Skut merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah asal Singapura yang sebelumnya telah membuka beberapa rute penerbangan ke beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bali dan juga Lombok. Namun kali ini Skut menghadirkan penerbangan Singapura-Bandara Kertajati Majaleng, Kajawa Barat dan telah mendarat pertama kalinya pada Sabtu 28 September 2024 pukul 16.35 waktu Indonesia Barat. Maskapai Skut akan melayani penerbangan dua kali dalam sepekan yakni pada Selasa dan Sabtu dengan kapasitas 112 penumpang. Sementara Air Asia merupakan maskapai penerbangan asal Malaysia yang membuka rute penerbangan Hong Kong Denpasar pada 1 Oktober 2024 dan rute Hong Kong Jakarta pada 8 Oktober 2024. Maskapai ini melayani penerbangan setiap hari dan pesawat yang digunakan adalah Airbus 320 dengan kapasitas 180 penumpang. Dia mengungkapkan jalinan konektivitas penerbangan ini sangatlah penting untuk memperkuat sektor perekraf di Indonesia, terutama dalam hal mendatangkan kunjungan wisatawan manca negara. Selain itu penambahan rute penerbangan juga bisa membantu Indonesia untuk mencapai target kunjungan Wisman 2024 yakni sebesar 9,5 juta hingga 14,3 juta kunjungan. Ternyata konektivitas kita bertambah lagi, mudah-mudahan ini akan memberikan dampak positif tentunya terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Karena memang terutama anak-anak milenial itu memilih destinasi atau memilih penerbangan itu biasanya efisien. Dan airline-airline LCC ini memberikan alternatif untuk penerbangan yang lebih affordable dan biasanya mereka akan spendingnya akan lebih didestinasi.